Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pertemuan 9 dan 10 disini kita akan membuat implementasi client server dan menggunakan Android untuk studi kasus yang sendiri akan membuat project login server menggunakan PHP dan Android aplikasi di mana projectnya sendiri bersumber dari internet dan ini linknya selanjutnya kita membuat database terlebih dahulu dan masuk localhost PHP myadmin di sini saya membuat database dengan nama TWS ini juga tabisnya selanjutnya kita membuat tabel dengan nama tabel user kita copy kita masuk database yang sudah dibuat kita membuat tabel dengan SPL saja lalu kita copy lalu kita copy kita pastikan kirim nah disini sudah jadi untuk tabel user nya untuk tabel user nya untuk data nya kita kita terlebih dahulu ini juga kita copy seperti biasa kita menggunakan SQL tergantung paste nukirin ini disini untuk tablisernya sudah ada isinya atau tepatannya ini selanjutnya kita akan membuat file service user login yang pertama termasuk ke AXM itu disini kita buat filter query untuk nama prosyeknya sendiri itu terserah saya akan menggunakan misalkan nama dengan TWS lalu kita buka atom untuk projectnya yang tadi tinggal kita drag aja kita tarik ke atom ini kita buat file file dengan nama login kata 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 copy kan versi ini hai 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 memperlu digedahui untuk ini, ini adalah nama database nya, jadi kan kita udah membuat database dengan nama TWS, sini untuk username nya, kita panggul dana kutip, lalu save, selanjutnya, kita coba jalankan, kita masuk ke, di sini kita coba jalankan localhost, untuk pojoknya tadi kita bikin download TWS, ini panggulnya, di sini masih error ya, kesalahan ada di LAN 44, kita coba kali-kali ke atom, kita cek LAN 44, mau unit echo season, kurang spasi, kita coba save, kita coba lagi, refresh, di sini, setelah bisa, kita coba lagi menggunakan password, kita coba lagi menggunakan password, kita coba lagi menggunakan dari masing-masing file, dari masing-masing file, kita coba lagi kita tekan username, selamat menemui lain dari selanjutnya, kita masukkan nama usernamnya dan password konten password sama teman ini passwordnya kita copy kita coba disini ada error di line nomor 6 kita coba ke atomnya line nomor 6 mau ini username nya tinggal kita tambahin edit lalu set kita coba disini statusnya login successful dan login successful kita coba kalau login success username dan passwordnya benar jadi kalau username atau passwordnya salah maka tampilan jadi kalau username dan passwordnya salah maka tampilannya akan seperti ini kita coba untuk passwordnya kita selain disini passwordnya salah kita kembali lagi masukkan password yang benar kita coba kita coba angka satunya ini password yang benar sesuai dengan tabel yang ada di data cache selanjutnya kita implementasikan menggunakan aplikasi postman postman disini kita akan coba menggunakan postman untuk biarannya kita copy utama ke postman kita pastokan di biar copy kita menggunakan get lalu send disini success kalau kita menggunakan passwordnya salah kita coba send disini password salah kalau kita ingin mengganti mengganti ini atau mungkin bisa kita ganti dengan password atau username yang anda masukkan salah kita mengganti kita mengganti login 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 berhasil nah kita coba mengganti disini password kita mengganti kita mengganti 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 ini cukup sekian kita kita mengganti kita kita